Sobat peternak yang budiman, mari kita lanjutkan merespons komentar-komentar dari sobat semua melalui saluran youtube ini. Yang pertama, kali ini datangnya dari Sobat Maria Mariana Mariana. Selamat siang pak, saya punya induk, sudah kawin dua kali. Gagal bunting dan tidak berakhir lagi, sampai empat bulan lebih, makasih jawabannya. Ya, Sobat Maria Mariana yang baik hati ya, sementara kami bisa simpulkan. Itu babi induk, bukan babi induk unggul, bukan babi induk yang subur. Sebaiknya diganti saja, Afqar sudah jual. Apalagi sudah kawin dua kali, kau gagal bunting. Kemudian setelah dua kali kawin, coba sudah empat bulan ini, masih belum bisa birahi lagi ya. Kelihatannya babi induk tersebut bukan babi induk yang baik, bukan babi induk yang subur. Segera dijual saja, diganti dengan babi induk yang baru. Itu saran dari kami, Sobat Maria Mariana. Berikutnya lagi komentar dari Sobat Perlindungan Siman Juntak. Babi saya, maaf, Sobat Perlindungan Siman Juntak. Babi saya dikebiri setelah dua minggu kejang-kejang, kira-kira obatnya apa? Ya Sobat peternakan yang baik hati, sebaiknya pada saat kita melakukan kebiri terhadap babi yang kita pelihara, siapkan memang obat-obatan. Pertama, vitamin wajib, vitamin B kompleks minimal, lebih bagus ya kita gunakan multivitamin. Yang kedua, antibiotik wajib, ya minimal, medoksi, elak, bisa juga lebih bagus, kita gunakan penstrap. Yang ketiga, obat untuk anti-kejang atau obat penghilangan rasa sakit. Ya kita harus gunakan. Salah satu merek obat anti-kejang, penghilangan rasa sakit, ini Analdon. Jadi pada saat kita mau kebiri babi ya, segera. Setelah dikebiri, babi disuntik dengan jenis obat-obat tadi. Begitu, supaya jangan kerang-kerang, kejang-kejang, ini sudah dua minggu. Jangan-jangan tempat itu kebiri sudah infeksi. Jadi sebaiknya segera tolong sekarang, Sobat Perlindung. Pertama, tolong tadi dengan suntik dengan obat Analdon, karena dia kejang-kejang itu. Lalu berikut ya, kita suntik lagi dengan tadi. Antibiotik minimal medoksila, ya lebih bagus kita gunakan penstrap. Segera, tidak boleh terlambat. Karena makin terlambat ya, kejang-kejangnya makin parah, babi bisa mengalami kematian. Ya, seperti itu Sobat Perlindungan Siman Juntak, yang baik hati yang bisa kami. Sarankan mudah-mudahan dia bisa segera sembuh ya, Sobat Perlindungan. Salam hangatan kami di Tapal Batas Timur Leste. Selanjutnya lagi, Sobat Peternak yang baik hati di mana sudah berada, komentar dari Sobat Bernadus Gambu. Terima kasih sangat bermanfaat ya. Terima kasih Sobat Bernadus yang sudah bergabung bersama kami di saluran ini. Mudah-mudahan memang saluran YouTube ini bisa membuat seluruh warga negara Republik Indonesia menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat dalam peternak babi, ahli terampil. Dan pada akhirnya bisa merauk keuntungan sebesar-besarnya sukses dalam peternak babi. Selanjutnya Sobat Peternak yang baik hati, komentar dari Sobat PBSI Sinar Pancasila. Salam sukses Bapak. Apakah bisa minta nomor VA Bapak? Nanti kalau pesan tepung ikan, saya akan hubungi Bapak. Ya, terima kasih Sobat PBSI Sinar Pancasila yang baik hati yang sudah bergabung bersama kami di saluran ini. Nomor kami hanya satu saja. Tolong dicatat saja. 081-339-486-636. Sekali lagi, 081-339-486-636. Salam hangat ya Sobat PBSI Sinar Pancasila. Semoga selalu sukses dalam peternak babi. Ini lagi Sobat Peternak yang baik hati, komentar dari Sobat Fendi Simenes. Ini kampus saya dan fakultas saya, Pak. Ya, terima kasih Sobat Fendi yang baik hati. Kami memang yakin dan percaya, sebenarnya tanpa kita harus mengenyam pendidikan formal sekalipun, kita bisa sukses, bisa memiliki pengetahuan keterampilan yang cukup dalam peternak babi. Hanya dengan menonton berbagai video yang kami tayangkan di saluran YouTube Indomore ini. Diasalkan menonton dengan tekun, 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 cermat, 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 fokus, 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 mencatat, mencatat, mencatat. Lalu mempraktekannya. Ingat, belajar yang terbagus itu adalah belajar sambil praktek. Pasti menjadi orang hebat tanpa lagi nanti bergantung kepada siapapun kalau ternak babi yang kita pelihara mengalami masalah. Terutama masalah pakan, masalah kesehatan, dua hal penting itulah yang mencari perhatian kita kalau kita mau benar-benar sukses dalam beternak babi. Ya, Sobat Fendi sekali lagi, terima kasih, salam hangat dari kami. Kebetulannya mungkin kita sama-sama berada di tapal batas Timor Leste. Ini lagi dari Sobat Edison KC. Ya, Sobat Edison ini selalu berkomunikasi dengan kami beliau, tetangga bertetanggah dengan kami. Dia berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe, sedangkan kami di Timor Tengah Utara Keva Menanu. Sobat Edison berkomentar, apakah daun yang lain tidak mempengaruhi? Ya, Sobat Peternak Sobat Edison yang baik hati pertanyaan yang disampaikan oleh Sobat Edison ini, sehubungan dengan video yang sudah kami tayangkan beberapa hari sebelumnya, perihal membuat pakan alternatif dari berbagai dedaunan. Salah satunya, bukan saja menggunakan dedaunan, tetapi juga menggunakan kardus bekas. Sobat Edison yang baik hati. Singkat kata, semua bahan organik apa saja yang ada di muka bumi ini, apakah itu daun singkong, daun suf muti, daun gamal, daun lam toro, daun jati, daun kusambi, daun rumput apa, Afrika, rumput-rumput liar, atau daun-daun apa saja yang kita tidak tahu namanya, tutup mata, ambil saja, dicaca-dicaca, masukkan ke dalam vada gantongan. Tertentu, kita tambahkan gula, tambahkan probiotik, nutrinak sedikit, sudah, kita tutup, selesai. Menanti waktu saja untuk kita panen, sampai dengan dia nanti sudah noe, atau noe itu, noe ya, sobat peternak yang baik hati, bahasa kami di timur, artinya sudah lembek, sudah hancur, tapi tidak hancur betul juga. Lalu nanti kita ambil kembali, campur dengan dedak bisa, campur dengan jagung bisa, campur dengan apa saja bisa, untuk kita fermentasikan, walaupun di dalam bahan-bahan tersebut, kita tambahkan misalnya tadi berupa kardus bekas, atau bahan-bahan lain apa saja yang mudah terurai bisa. Kita tambahkan misalnya serbuk gergadi, kita tambahkan juga misalnya bekas alas kandang, ayam potong atau ayam pedaging, itu sangat bergisi, atau juga limbah dari rumah potong hewan, pakai daging, atau juga kita bisa tambahkan misalnya limbah dapur, limbah warung. Singkat kata tadi, yaitu sobat Edison, kita tutup mata, yang terpenting itu bahan organik, dimasukkan ke dalam wadah tertentu gentongan besar, ditambahkan dengan gula, nutrinak sedikit, ditutup seadanya, tunggu sampai dia noe, kita ambil, lalu kita campur lagi dengan, dedak misalnya, kita fermentasikan, maka pasti menjadi, makanan ternak, yang sangat bergisi, ternak makannya lahap, kemudian dia pasti ya, cepat tumbuh, sehat selalu, montok, montok, seperti itu sobat Edison, silahkan praktekkan sudah, yang terpenting sudah nonton video ini, sampai dia tuntas, sampai dia mengerti, mengerti betul. Ya sobat peternak, ini lagi komentar dari sobat, sobat Rice Riraseleng, benar gak sih kardus, bisa untuk ternak ya sobat Rice, yang kami buat itu, di video yang sudah kami tayangkan, beberapa waktu lalu itu, itu bukan kami hanya sekedar membuat, kami sudah gunakan, sudah pakai, setiap hari, ternak babi yang kami pelihara, diberikan, makanan yang terbuat dari bahan-bahan seperti itu, di dalamnya ada kardus, ada dedaunan, baik dedaunan yang sudah biasa dimakan oleh ternak selama ini, maupun dedaunan yang tidak pernah kita berikan kepada ternak, bahkan di dalamnya juga kami biasa tambahkan, berupa serabuk gergaji, berupa bekas alas kandang ayam potong ayam pedaging, bahkan kita bisa tambahkan lagi ke dalamnya, berupa pupuk organik, pupuk bokasi itu, atau limba dapur, limba barung, limba dari rumah potong hewan, dan singkat kata sobat riceriraselek yang baik hati, bahan organik apa saja yang ada di muka bumi ini, tutup mata, ambil saja, lalu kita isi ke dalam gentongan, seperti yang sudah kami tanyakan itu, yang terpenting dicaca dulu, supaya agak halus, lalu kita tambahkan gula, air, kemudian probiotik, misalnya kita gunakan nutrinak, ya sudah, tutup rapat, ya bukan tutup seadanya saja, lalu kita menunggu sampai dengan nanti, bahan-bahan yang ada dalamnya tersebut sudah lembek, sudah lembek ya sudah, kita bisa ambil kembali, kita campur dengan dedak, dengan jagung, dengan sorghum, dengan sagu, ya atau bahan apa lagi yang lain lah, kita fermentasikan, diberikan pada ternak, oh luar biasa, nanti Sobat Rice Rira, yang baik hati, berani memulai, berani praktekan, ingat, yang paling bagus dalam, hal untuk, apa, mendidik itu adalah, belajar sambil praktek, tetapi kalau hanya, kita hanya nonton-nonton, sudah percuma, pasti tidak akan percaya, berpraktek sudah Sobat Rice, kami yakin dan percaya, nanti kaget sendiri, oh ternyata bisa, dan itu nanti, lama-kelamaan, praktek yang selama ini, dijalankan, ditinggalkan, roh Sobat Rice, akan memulai dengan, yang baru tersebut, yang super murah, bergisi higienis, selamat menikmati,